Wow guys, welcome back in the video guys ya Jadi hari ini, gue gak tau kenapa banyak banget yang request gue untuk gue tuh nge-react Apa namanya, video-video prank gue yang udah lama Ini muka gue gedein dulu guys ya Ini ada yang bocor green skin ya Bentar, gue benerin dulu cok Jadi ya belum tau ya guys ya Dulu tuh gue bikin video, apa namanya Pertama kali gue mulai nge-youtube ini Gue mulai dari channel ini ya guys ya Yang bener-bener kayak gue sendiri aja kagak subscribe Gue subscribe dulu lah Aduh gak ada ID-nya goblok Dan kita ya guys ya Apa namanya Gue tuh dulu pertama kali mulai ke youtube tuh Karena gue tuh pengangguran cok Jadi gue tuh suka banget dulu tuh nonton prank Buat kalian yang udah tau mungkin ngetik saya kayak gitu ya guys ya Dan gue tuh akhirnya mau mulai channel prank ini guys Karena gue dulu mikirnya di Indonesia ini belum ada Dulu paling gak ada siapa David Beat segala macem ya guys ya Dan itu udah lama banget ya Jadi gue bakal nge-react beberapa prank Ya menurut gue tuh dulu tuh adalah hal tergila yang pernah gue lakuin ya guys ya Ini udah bener-bener lama banget Dan gue juga gak tau sih kenapa lu pada tuh minta gue nge-react kayak gini loh Ini udah good old days banget anjir Berparah men So guys Jadi sekarang di Branding Game Diamond tuh lagi diskon lagi guys ya Dan sekarang tuh ada nomina kecil dari 86 diamond sampai 172 diamond Dan yang paling besar ada 37 ribu diamond ya guys ya Samuanya Lagi diskon lagi guys ya Karena gue lagi pengen gak habisin stok Jadi kalian Yang mau beri diamond Langsung aja di check out Branding Game Diamond Link aja di description Dijamin 100% legal Cepat Murah Dan prosen cuma 1 menit guys ya Langsung di check aja Link ada di description Oke guys Jangan sampai kalian yang gak dapet diamondnya oke Nah ini salah satu content prank yang pernah gue bikin ya guys ya Ini pertama kalinya gue bikin tentang tema Mobile Legends ya Ini pertama kalinya gue menyentuh di tema Mobile Legends guys Disini tuh kayak paniflasi kalian atas-atas tuh pasti udah pernah nonton lah guys ya Ini tuh gue beli-beli barang Mobile Legends di dunia asing Kalian liat tuh Dulu tuh gue tuh ganteng parah angin Tapi sekarang tuh muka gue tuh jadi burih tai Gara-gara Kebanyakan main Mobile Legends jadi kayak tolol gitu cok Jatuh ganteng parah cok Gimana gue udah minta komen kalian di Instagram dan gue akan dateng ke restoran Lalu gue beli item-item di Mobile Legends Oh gila Dan ini semua pake komen dari Kalo kalian denger tuh ya guys ini tuh suara gue tuh masih ngebass parah anjir Kayak beda banget pokoknya coy parah min Kalian so let's go and enjoy the video Disini ada jual ini gak kapal atau perahunya Ben Jadi tuh kapal perahu bisa hancurin monas anjir gue tiba Enggak jual ya kapal perahu Ben gak pernah denger Emang ini jualnya apa Ini jusnya Oh jus Jus-jus-jus Jus bekicot zaks ada gak Enggak aja Itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit soalnya Enggak ada juga ya Jus bekicot zaks itu saya lagi nyari juga sih Tapi enggak ada ya Enggak ada Oh enggak ada deh Enggak ada ya Sampah Cuma gue doang kayak yang tolo lah guys ya Bisa ketawa gak gak nonton video sendiri goblok Gue udah Gue abis kali tuh udah gak pernah sih nonton video Prank gue lagi sama sekali Gak pernah ya guys ya Dan videonya kali ini ya guys ya Ini salah satu video yang bener-bener bikin Prank gue tuh bener-bener Wah ini parah kacau Efeknya tuh bener-bener bikin gue tuh Apa ya ibaratnya Youtube gue tuh naik jauh banget Subscribernya gara-gara video kali ini ya guys Ya mungkin kalian masih pada inget nih guys Special edition buat nama saya Panta Tapi ini ada nama saya Gw Sampe sekarang gue pasti bisa buat Sayang apa? Jangan kaikan nama kan Jangan kaikan nama itu buat bikin barista yang lagi nonton gue tuh kayak eh barista yang nanya nama gue tuh bener-bener kayak bingung banget sama nama gue tuh yang agak unik gitu ya guys ya jadi bener-bener lucu banget sebenernya dulu tuh jaman dulu tuh ini viral banget nama ini soalnya guys ya dan ini prank ya aduh ini salah satu ide tertololnya pernah gue bikin ini bener-bener original idea gue yang bikin ya guys ya yaitu gue japerin orang terus gue tuh duduk sambil tidur di lantai mall ya guys ya kira-kira kita udah terus diri kok jaman sekarang udah kena Corona gua kampret kalau jalan di Jakarta tau nggak dimana jalan ke Jakarta Iya soalnya aku aku kan baru pertama kali kayak sini kan gue boleh nanya dikit ya kayak tau nggak sih tempat-tempat anak gaul buat di Jakarta gitu dimana jadi kayak jalan gitu karena tau nggak jalannya lewat mana kalau ke Jakarta gue udah mulai duduk nih ya 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 justru itu aku nggak tau sama sekali gitu aku belum pernah kesini nih jadi aku nggak tahu mau ke Jakarta naik apa naik pesawat bisa nggak sih ya ada nggak sih pokoknya bener-bener gua tuh bikin diri gua segoblok mungkin gitu orang kaya kan jadi biasanya naik pesawat itu cuma nggak tahu ada apa nggak pesawat ke Jakarta gitu dari sini itu enggak emang bener-bener aku lagi nanya kakak lo nggak apa-apa kayak oke 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 gue tiduran anjir enggak kasih aku nanya beneran hahaha aku nanya beneran gak pegel lagi pegel aku Sampai aku sambil tiduran gini gak apa-apa ya Gue, gue ini pokoknya bener-bener bikin ini tuh kayak senatural mungkin anjir Sampai akhirnya tuh gue ketawa pun gue udah gak bisa nahan anjir Soalnya aku ini baru pindah, baru pindah Aku, ngobrol bentar gak apa-apa ya Oh gak apa-apa, aku, gak apa-apa aku disini aja Gak apa-apa, gue tuh, gue memang kayak gini Gue di rumah, di tempat asal gue dulu suka lesehan Sumpah-sumpah, ini cewek ini sih, baik banget sih Dia sampe suruh gue tuh duduk di samping dia Gak boleh disuruh lesehan gitu loh, parah-parah Tapi ya tolong tuh yang gini guys Disini tuh gue bawa bantal luk Apa? Lebak bulus, oh Aku tinggal disitu loh Apa? Sumpahnya tolong banget Aku ini lebak bulus juga sama Gue sampe bawa bantal lah Sama papa mama juga Terus gue tiduran anjir Oh, dimananya, dimananya Jadi kayak biar lebih enak aja ngobrolnya gitu loh Oh kakak disitu ya Oh nama kakak siapa nih? Gue gak pernah ada malunya dulu guys Karena gue tuh selalu mikir kalo gue ketemu orang baru atau korban-korban prank gitu ya guys ya Gue tuh juga mikir gue bakal ketemu mereka tuh sekali doang gitu Dan gue gak akan ketemu mereka next time lagi gitu ya Makanya gue kayak gak pernah ada malunya kayak bau tua amat gitu guys Ya susah tuh cuma akotar gitu tuh cewek cakep guys Wah itu agak-agak susah itu ya guys ya Sama kakak siapa? Malah? Oh salam kenal ya Aku, aku branded Mau aja lagi ke dalam banyak aneh banget tuh Nanti kita main bareng ya dari bab bulus ya Gak apa-apa Aku nih kalo kemarin aja suka tiduran gini loh Soalnya badan lebih relax aja jadinya Seger kayak gitu Mau ikut tidur juga? Gak mau? Oh Goblok, goblok Nah, kita lanjut ke prank selanjutnya ya guys ya Kalo ini Bener-bener ini Aduh ini cringe-nya parah banget sih guys Ini salah satu video ter-cringe yang pernah gue bikin ya guys ya Gue ampun sampe gak kuat liatnya sebenernya cok Kayak Ya Goblok banget gue gitu loh Tapi 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 ini kalian liat ya guys ya Ini badan gue masih berotot banget Cuma Walaupun gue setolol ini Gue tetep kerasa gue tuh keren waktu itu Tetep Gak jelas Ini video gak jelas Parah Goblok, goblok Nah Kalo ini ya guys ya Ini tuh bener-bener prank yang Di jaman Tapi ini tuh pranknya tuh banyak banget orang bikin tentang tema ini ya guys ya Tadi kita bakal teriak Halo Bener-bener disampai orang gak dikenal ya guys ya Ini sebenernya cukup mengganggu sih Kita gak boleh bikin kayak gini sebenernya ya guys ya Gue merasa salah untuk bikin kayak gini sebenernya sekarang cok Halo Halo Lo dimana sih Tapi orang tetep aja ketawa cok Halo Lo dimana sih Halo Semuanya pasti yang senengeng Ui dia cokup juga itu ya Parah min Lu gak dateng-dateng Ini juga polnya tuh Aduh parah cok Gue gak ganggu banget orang kerjaan cok Ini cerita tuh gue ketawa-ketawa gak jelas gitu ya guys ya Halo Selamat ngepesenan ya Minta Es cream cone Mau berapa kah? Vanilla 2 Ini tuh jaman-jaman dulu tuh gue suka pas lalu pake topi guys Kemana put Kalo ngeprank pasti gue pake topi guys ya Udah itu aja deh Nomor kamu berapa? Nomor kamu Oh iya Makasih Minta nomor gak dikasih Yo guys Welcome back with me Brandon Hari ini gue bakal bikin video yaitu Kita bakal ngeprank drive-thru Dimana gue dan temen-temen gue bakal ngeprankin dia Ini pranknya dimulai dari sini ya guys ya Tapi lu tau kan waktu si Laurencius Randol itu Keep a smile on your face Itu Tapi itu sumpah itu Gomblo 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 Jadi tuh Buatnya kalian gak ngerti ya guys Jadi tuh Waktu kita tuh Ceritanya tuh kita bakal beli drive-thru Lagi itu waktu beli drive-thru tuh Gue Gue tuh waktu mau dikasih kembali Atau mau dikasih makanannya itu Gue tuh cuekin dia Terus gue bakal ketawa terus sama temen gue gitu Jadi ceritanya kayak Ampe gak dengar Sampai orang drive-thru tuh manggil gitu ya guys ya Sumpah Sumpah Teruskan dia gosok cuci Terus kan dia ngomong itu kan keep a smile on your face kan Aduh Sumpah cuci Apa-apa Gue gak guap Tonton aja sumpah Gue tonton aja Masih pengen ketawa Kampret Terus sorry ya Iya Gak sih ya Akhirnya 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 tuh udah guys Kita Kita Abisnya udah bener-bener Pegila abis itu ya guys ya Kacau-kacau Terus Buat kalian juga yang gak tau Sebetapa gila gue ya guys ya Dan betapa gak tau malunya gue Gue pernah ke mall juga Jadi cuman pake Kayak celana renang gitu ya guys ya Jadi ini ada videonya ya guys ya Wih gila Seksi banget Gue goblok Goblok Pake jazz Tapi gak pake celana coy Gue pernah ngelakuin ini Anjir Gila coy That's why sometimes people tuh Orang yang pernah nonton prank gue Pasti bakal bilang gue tuh ada orang tergila Yang pernah ada di muka bumi ya guys ya Terutama di Indo coy Sampai di kampus guys Di kampus ini coy Kasar Aduh Goblok banget Ini gue Tadi celana aku kenapa gak masukin mobil ya Aku lupa loh jadinya Gak ada celana ini sekarang Yaudah Yaudah Nih balik ke rumah dulu ya Makanya guys Kalian Kalian jangan ngeran Kalau gue tuh udah kayak dikenal orang paling gila Jauh dulu jauh parah anjir Dan ini ya guys ya Ini tuh Dan ini Ini kelanjutan dari kita yang lupa pake celana ya guys Jadi sekarang Gue tuh ceritanya tuh gue Tapi ini beneran loh Gue tuh jadi Waktu itu tuh Rumah gue lagi mati lampu Tiba-tiba gue keinspirasi Buat mandi di Alphamart ya guys Memang gak jelas hidup gue dulu Cok parah Liat tuh Tapi badan gue dulu masih gede anjir Gede banget Sambil gosok gigi lagi si goblok Sambil gosok gigi lagi si goblok Tadi masnya pelit banget nih Pama gue di parah Mas Ini koncak ya guys ya Gak tolong disanya gak? Dipikir jalan gue dicok Jadi aku ntar keramas Mas tolong silumin airnya ya Iya Iya Cuman aku Buru-buru mau ke kantor Jadi harus cepet gitu Gak? Oke mas Gokblok gokblok Gue antoh dulu Goblok natural ya guys ya Waduh enak banget Seger banget mas Seger banget Lagi mas kurang basah mas Udah mas Tahan dulu mas Banyak-banyak disini tuh gue kerimbat Cok Astaga Tren banget Sireman Terus mas Terus mas Ternyata apa mas Tapi gue biu sih Ini yang gobloknya Masnya sih mau aja Siremin gue gak Gue gak ngerti lagi Cok Uuuuh Ternyata apa ya Ternyata apa ya Ternyata apa ya Ternyata apa ya Ternyata mas Nanti habis akhirnya saya mas Hahaha Belum mas Dikit Dikit Ya ya Yo Goblok Goblok Puh Abis lah Ayo mas Dikit lagi mas Ya abis Yes Hahaha Enak-enak Seger mas Hahaha Udahlah ini goblok banget Sumpah co Dan ini juga Dan ini videonya guys Gue lagi colaps sama si WS sama si Nico Ini jaman si Coconut Ifony Boys ini belum bubar ya guys ya Jadi ceritanya tuh Gue tuh Kita tuh ketakutan gitu naik eskalator Ini by the way baju gue yang dulu ini bagus banget ya guys ya Untuk padahal setuju gak Kalau gue bikin baju lagi buat use your bed Tapi modelnya kayak gini guys My pants is bigger than yours ya guys ya Ini lucu sih temanya Udah kita harus menuju ke dalam videonya lagi guys ya End of the video let's go Bro bro Takut-takut gue anjir Punggih banget Punggih banget Si goblok Tolong gue Tolong gue Hahaha Tunggu bro Takut banget Ini si WS tuh goblok banget anjir Ini buat kalian yang belum tau ya guys Ini bener-bener pertama kalinya gue kenal sama WS sama Nico tuh gagal kolaborasi ini guys Yang buat kalian yang gak tau ya guys ya Sumpah Ini kenapa gerak lantai ya Sumpah 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 Gua takut Sumpah Bro 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 tolong Sumpah Sumpah Ini lantai kenapa gerak Sumpah gua takut Sumpah 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 Kenapa gerak anjir Sumpah 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 Ini yang prank halo juga, coba ini versi lain-lainnya guys Jadi itu tuh lebih tolong lagi gitu lho Parah yang ini cok Nih ya nih ya Lo padahal liatin yang muka anak kecil itu guys Muka yang anak kecil ya Yang pake jilbab warna pink ya guys ya Wah ini parah banget cok Halo Halo Udah dimana Aduh Sumpah cok Ini banyak banget yang tolong ya guys ya Dan ya Ini video terakhir ya guys ya Ini bener-bener the last Jadi itu bener-bener video prank yang dimana Gua tuh Ngeluarin suatu hal yang bener Ini prank yang paling gila sih menurut gue yang pernah gue lakuin ya guys Ini tuh prank kesurupan gitu loh guys Jadi itu bener-bener di setup Kameramin masih cari posisi tempat yang bener-bener bagus banget Terus masih dipastin saat pump lagi gak keliling di sekitar sini Baru gue bisa eksekusi gitu ya guys ya Buat kalian yang belum pernah nonton ya guys Langsung kita liat ya guys ya Ini aja aja lah Medium Medium Teko Iya udah itu aja deh Ini ceritanya beli minum dulu Sampai beli minum Jam 18.55 masih ada tempat ya Ini di bioskop Lagunya aja gak so serentai Oh ya Plastic ini gak? Plastic 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 Woy Woy Lanjut Air 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 Jam 18.55 B으로 Gui dannh Air 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 Aduh goblek banget anjir Nah tapi disini ya guys ya Pasti kalian pada bingung kan Kenapa gue langsung turun Ini gue langsung turun Karena tiba-tiba saat pump tuh langsung dateng Langsung lewat di depan Arah depan gue situ lah Pokoknya ini di posisi ini saat pump tuh udah dateng gitu loh Jadi kita lanjut lagi ya Disini sama disini sama Saat pump kalo gak salahnya udah deket nih Lagi dateng nih Karena mereka langsung teriak guys ya Saat pumpnya langsung otomatis dateng gitu loh Makanya gue langsung turun disini Sumpah cok Bikin video ini ya guys ya Ini susah banget Kita mesti nungguin saat pumpnya tuh gak ada Kita mesti nungguin Gak ada orang yang ngantri di belakang gue Jadi bener-bener susah banget Persiapannya mesti bateng banget Supaya kameramen tuh bisa dapet footage saya tuh bagus gitu ya guys ya Coba sumpah guys Don't ever make any prank like this again Pokoknya janganlah janganlah Ini bener-bener mengganggu banget buat orang kerja Soalnya gue nyesel-nyesel juga sih buat bikin kayak ginian ya guys ya Gatau pak tadi kenapa saya-saya gak tau mbak Dihusir gocok Masa jadi macet tadi kata mbaknya Coba nih ya Fun pack-nya Setelah satu minggu setelah gue upload video ini Dan gue ke Bioscode baru temen-temen gue lagi Ke XXI Itu XXI Mana gue agak lupa Yang pasti Mbaknya tiba-tiba ngajak gue ngobrol lagi Jadi ngajak ngobrol lagi Malah minta foto kalau gak salah Pokoknya kocak lah sepacat Mbak kenapa tadi Oh salah salah Dari belakang gue guys Itu belakang gue tuh satpam sih Ini yang baju Yang baju hitam nih satpam ya guys Satpam gitu cok Tadi kenapa Tadi kenapa mbak Minumannya tumpah sama kata sendiri Oh yang bener Maaf ya Astaga Aku kenapa tadi ya Gatau Gatau ya Astaga Tumpah ya Astaga Yaudah deh Gapapa deh Kenapa ya pak Kenapa ya saya Lemes saya Sumpah Lagunya sih udah kayak film horror banget Taitus gue goblok banget Minta likesnya cuma 15k Buat part kedua Udah tololnya gak ada obat lah Pokoknya ya guys ya Ya Jadi Jadi segitu aja Buat Buat kalian semua lah Yang minta gue buat karyak prank gue Gue juga gak tau kenapa Sebenernya Masih terlalu banyak banget Kayak momen-momen dimana gue ngeprank Kayak gue komen terus segala macem Yang gue gak mungkin React satu-satu di video ini ya guys ya Nanti videonya bisa Bisa Satu hari nge Gak kelar tai Karena terlalu banyak ya guys ya Dan yaudah lah Itu adalah suatu Kenangan yang cukup indah Pengalaman hidup gue Pokoknya Untuk pertama kali jadi youtuber ya Gue jadi prankster itu ya guys ya Itu Masa kelam sih sebenernya Udah malu Iya Duit kagak ada Pokoknya Ah udahlah Tapi gue sama sekali gak menyesal sih Itu salah satu Bagian dalam hidup gue Pokoknya untuk sampe jadi youtuber Untuk sampe saat ini ya guys ya Oke lah guys Jadi segitu aja untuk react Prank gue kepada kali ini Jadi thank you banget buat kalian semua Dan support gue Dari jaman gue prank Sampai gue Di channel game sekarang ini Thank you banget buat kalian semua Yang sudah nonton I love you everybody Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati